Sekarang menggemparkan dunia Karena di satu kota besar di Cina Itu terjangkit virus corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan rajin-rajinlah menguji Allah atas segenap kebaikannya Yang tiada hentinya siang dan malamnya Tidak ada satu detik pun yang kosong daripada kebaikan Allah kepada kita semuanya Yang tidak mungkin makhluk ini bisa menghitung kebaikan Allah Jalla Jalal Wahdah Dan tidak mungkin semua makhluk Mensyukurinya secara sempurna Karena menghitung juga tidak bisa Bagaimana mensyukuri ni'mat Menghitungnya saja tidak bisa Bahkan banyak yang tidak tahu Apa itu ni'mat Ni'mat apa yang kita terima Tidak sedikit yang tidak sadar Kepada ni'mat yang Allah hujankan kepada dirinya Yang menjadi sebab Diantaranya adalah terbius Dengan menatapnya hati Dan merasakannya hati Kepada musibah yang menimpa kepada dirinya Hal yang tidak dia inginkan Ketika hati Menatapnya terus Fokus Dan hati Menerahkan musibah tersebut Maka ini akan membius hati Hingga hati buta Tidak merasakan Mati rasa Kepada segenap ni'mat yang Allah berikan kepada dirinya Berapa banyak Orang yang Sehat Pintar Jabatannya tinggi Lalu uangnya banyak Rumahnya mewah Mobilnya bagus Tapi dia masih stres Kenapa dia masih stres Apakah tidak punya duit Tidak Apakah tidak punya jabatan Tidak Gelar juga punya Itu kan Bahkan mewah Uang banyak Tanah luas Namun Yang menjadi sebab Dikarenakan Hatinya itu Ketika menemukan sesuatu Yang tidak diinginkan oleh hatinya Lalu ditatap terus Lalu dirasa-rasa terus Nah itulah yang membius hatinya Hingga mati rasa hatinya Kepada seabrak-abrak ni'mat dari Allah Akhirnya yang terjadi apa Rasa sedih Kalau Keluhan-keluhan Jadi kalau ngomong sama temannya Keluhan Kalau nulis status Terus keluhan aja Apa saja Pasti keluhan Ngomongannya keluhan Nah padahal sekililingnya seabrak-abrak Adalah ni'mat yang harus Disyukuri Yang harus disikapi dengan rasa bahagia Yang harus dimunculkan Dalam kehidupan nyata Melalui ucapannya Melalui Melalui Gerak-geriknya Melalui Raut wajahnya Melalui tulisan-tulisannya Bahwa dirinya Sedang mendapatkan ni'mat yang Tiada bandingannya dari Allah Pujian-pujian Kepada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Orang yang sedang bahagia Raut wajahnya lain Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan dikiti Ketemu Oh orang mah Saya mah Ang Sogan masih Ang Nah Itu Ya Coba Coba rasakan oleh kita Kadang-kadang kita marah Akhirnya kita marah sama istri Sama suami Marah sama si A Marah sama si B Pembantu dimarahin Ya Ayam juga dilemparin HP dibantingin Pintu di jeplugin Gara-gara apa Gara-gara Dongkol hati Kenapa dongkol Karena hati menatap Sesuatu yang tidak diinginkan Pada yang tidak diinginkan Itu gak banyak Sementara si abrek-abrek ni'mat Tidak terhitung Ya Jadi sebetulnya Kita Manusia ini Bahagia Dan sedihnya itu Bagaimana dia Mampu atau tidak mampu Mengolah hatinya Menatapkan mata hatinya Menjuruskan perasaan hatinya Apakah kepada ni'mat dari Allah Atau apakah kepada Hal yang tidak diinginkan Yang Allah datangkan kepada dirinya Dimana Kalau dibandingkan Secara perhitungan akal yang normal Bahwa musibah dari Allah itu Sangat sedikit sekat Tidak banding Tidak banding dengan Selamatnya Kalaupun Allah memberikan sakit kepada Bandingkan dengan sehatnya Tidak satu persen pun Dari jumlah Kesehatan Tidak setengah persen pun Tidak seperempat persen pun Dari jumlah kesehatan yang Allah berikan Lalu Satu waktu kita Merasa tidak mendapatkan Pertolongan Allah Padahal Pertolongan Allah setiap Satu waktu kita Punya keinginan Namun tidak dikabulkan oleh Allah Saya ingin punya mobil Anu Saya ingin Kebeli itu Kebeli ini Tapi sampai sekarang Allah belum Mengabulkan Mengabulkan Merasa Bahwa saya Terus Selalu tidak dikabulkan Bahasanya selalu tidak dikabulkan Padahal Setiap detik dan menit Penuh dengan pengkabulan Keinginan Dari Allah Jalla Jalaluhu Wahda Tuh Harus kita sadari Harus kita Rasakan Bahwa Kehidupan kita Manusia itu Ya Gerak-gerik manusia itu Kita itu Didorong Dengan Keinginan Yang ada dalam hati Itu pasti Ya Kehidupan manusia itu Didorong Dengan keinginan Yang ada dalam hatinya Masing-masing Kalau bangun tidur Pasti atas dorongan apa? Keinginan Ingin Tidur Ingin bangun tidur Kalau tidur Pasti atas dorongan Keinginan Ingin Tidur Hata menggerakkan tangan Coba cek hati kita Apakah menggerakkan tangan Tanpa keinginan? Apakah menaruhnya Tanpa keinginan? Apakah Membuka Kelopak mata Dan melirikan Bola mata ini Tanpa keinginan? Apakah Mendengar Tanpa keinginan? Apakah Melihat Tidak mau melihatnya? Bahasa juga Tidak mau Ada kemauan Ini kan? Ya Semuanya Pasti Atas dasar keinginan Kencing Kentut BAB Atas dasar Keinginan Keinginan Gerak dan diamnya Atas dasar keinginan Masya Allah Ya Coba kita rasakan Kita bayangkan Kalau Keinginan itu Tidak dikabulkan Oleh Allah Ingin buka Kelopak mata Tapi Allah Tidak mengabulkan Keinginan kita Akhirnya Kita tidak Bisa membuka Kelopak mata Itu kan masalah besar Dibandingkan Dengan punya Mobil Alphan Yang kita Cita-citakan Lalu kita Menuding kepada Allah Ta'ala Allah Mengabulkan Keinginan saya Padahal Setiap detik Dan menit Kita mengedipkan Kelopak mata Kita Melirik-lirikan Bola mata Kita Kita punya Keinginan Itu Keinginan ini Setiap detik Dan menit Dikabulkan oleh Allah Yang ternyata Kalau satu Saja Keinginan kita Yang sehari-hari Allah Kabulkan Kepada kita Allah Tidak mengabulkannya Satu Saja Ternyata Alphan Tidak ada Harganya Dibandingkan Dengan Ijabah Dari Allah Pengkabulan Dari Allah Atas Keinginan Kita Satu Saja Melirikan Bola Mata Kita Melirikan Bola Mata Atas Keinginan Kita Bukan Dikabulkan Tidak Oleh Allah Dikabulkan Kalau Allah Tidak Mengabulkan Artinya Kita Tidak Tidak Bisa Melirikan Bola Mata Kita Mahal Mana Dengan Alphan Coba Tukar Dengan Alphan Kata Allah Saya Kasih Alphan Tapi Saya Sekarang Tidak Akan Mengabulkan Keinginan Kamu Satu Saja Ketika Kamu Ingin Membuka Kelopak Matamu Aku Tidak Akan Mengabulkannya Jawab Mahal Mana Alphan Dan Bisa Membuka Kelopak Matamu Allah 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 Masya Allah Masya Allah Kita Sekarang Mendengar Bahwa Di Cina Sekarang Ada Diserang Virus Corona Yang Menggemparkan Dunia Ya Menggemparkan Dunia Orang Yang punya Yang Biasa Megang HP FB Melihat FB Tentu Akan Melihat Sekarang Menggemparkan Dunia Karena Di Satu Kota Besar Di Cina Itu Terjangkit Virus Corona Kita Dengar Dulu Corona Itu Sedan Orang Bercita-cita Ingin Punya Corona Sekarang Semua Takut Dengan Virus Corona Itu Itu Virus Corona Virus Yang Mematikan Gejalanya Tidak 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 Begitu Mengerikan Enggak Gejalanya Cuma Plur di Kecil Gitu kan Dikit Batuk Dikit Demamnya Demam Tidak Terlalu Panas Mati Di jalan Mati Langsung Berjatuhan Orang Sekarang Pemerintah Cina Sudah Kebingungan Hanya Dengan Virus Corona Saja Yang Diutus Oleh Allah Yang Mana Ditemukan Dimulai Itu Yang Terjangkit Itu Dari Pasar Pasar Daging Makanan Daging-dagingan Disana Yang Mana Dia Pasar Tersebut Menjual Belikan Daging Macem-macem Binatang Ular Tikus Kucing Mereka Makan Apa Saja Mereka Makan Mereka Makan Yang Diharamkan Oleh Allah Dimakan Sama Mereka Ini Diharamkan Oleh Allah Kucing Saja Itu Biasa Dipertegapkan Dimakan Tikus Dimakan Oleh Mereka Itu kan Nah Dari Situ Mulai Ditemukan Ada Virus Corona Lalu Sekarang Disegel Pasarnya Dan Itu Di Apa Di Isolasi Ya Itu Kota Masya Allah Menjadi Beku Tidak Bisa Keluar Dan Tidak Bisa Masuk Kota Itu Dan Jalur Lalu Lintas Dijaga Ketak Sampai Saat Ini Sehingga Kemarin Dapat Berita Dari Apa Salah Satu Orang Sini Yordan Bahwa Ada Jumlah Banyak Turis Dari Cina Sekarang Tidak Bisa Masuk Ke Yordan Ya Tidak Bisa Masuk Ke Yordan Penerbangan Ditutup Kereta Api Ditutup Masya Allah Mobil Ditutup Pokoknya Tidak Bisa Keluar Dari Kota Itu Dijaga Ketak Atau Dokter Dokter Banyak Yang Akhirnya Gila Stres Stres Kenapa Karena Menangani Pasien Siang Malam Tidak Beribu Ribu Pasien Berbondong Berjatuhan Dimana Saja Matinya Itu Masya Allah Masya Allah Ini Ini Bukti Ya Apa Namanya Merupakan Sentilan Dari Allah Jalla Jalla Wahda Azab Dari Allah Jalla Jalla Wahda Kepada Orang-orang Yang tidak Beriman Kepada Allah Ya Orang-orang Yang melanggar Aturan Allah Dimana Allah Mengharamkan Mengkonsumsi Makanan-makanan ABCD Yang diharamkan oleh Allah Yang mana Tidak semata-mata Allah yang menciptakannya Mengharamkan Dikonsumsi oleh manusia Terkecuali Allah Menghendaki Agar manusia itu Selamat Dari Efek-efek Yang buruk Yang Allah Simpan Di binatang-binatang Yang diharamkan Dimakannya Yang dimana ketika dimakan Maka manusia akan mendapatkan efek buruk Maka kalau diteliti Apa yang dimakan oleh umat Islam Oleh dokter manapun di muka bumi Pasti makanannya akan bersih Pasti makanannya akan sehat Terjadi makanan yang dimakan oleh umat Islam Seperti ayam Atau untak Terjangkit virus Itu semuanya bukan karena virus itu Bukan Tapi justru Itu kan Karena virus-virus yang datang Dari binatang-binatang lain Yang justru Asalnya yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalal Nah Makanya Allah mengharamkan Memakan binatang-binatang yang menjijikan Binatang-binatang yang najis Itu kan Binatang-binatang Yang punya tabiat buas Yang bertaring Yang punya kuku-kuku Apa buat Mencakar Menyerang Itu kan Walaupun itu burung Yang punya patuk-patuk yang bisa Menyerang Menyerang Seperti burung Elang dan sebagainya Itu kan diharamkan Diharamkan Kenapa? Karena itu akan berefek Sifatnya menjadi buas Kalau sifatnya menjadi buas itu Dia Akan Lost control Kan Hanya dengan Pancingan-pancingan Kejadian-kejadian Dia akan lost control Nantinya Akhirnya dia bisa berani Membunuh Kan Akhirnya bisa Melakukan tindakan Kekerasan-kekerasan Itu kan Itu karena Tabiat yang Dih Hasilkan Dari Daging-daging Binatang-binatang buas Maka diharamkan Memakan binatang-binatang buas Nah ini sekarang terjadi Terjadi Hanya dikasih itu saja oleh Allah Sudah kelapakan Sudah kelapakan Belum dicabut kesehatan semuanya Belum Kan Hanya sebagian saja Hanya sebagian saja Ketika ingin sehat Allah tidak mengabulkan sehat Allah kasih penyakit Kan Allah kasih virus Coba kegagahan Mana yang bisa menahan Kekuasaan Allah Dan Mana kekuasaan Mana di muka bumi ini Contoh Cina bisa Menguasai ekonomi Tapi tidak bisa menghalangi virus Ya Tidak bisa Sudah kelapakan Dia bisa sombong Saya bisa menguasai Dunia Dalam ekonomi Saya punya itu Saya punya ini Saya punya senjata mutakhir Dan sebagainya Tetap Allah sentilah Satu saja Hal kecil Virus corona itu Kecil sekali Bisa kelihatan Dengan alat Gitu kan Bisa kelihatan Hanya virus yang kecil sekali Jadi Yang gagah perkasa Bisa kalah dengan hal yang Sangat kecil sekali Seperti dulu Kerajaan Raja Siapa Namrud Ya Matinya dengan apa Hanya dengan ramaduk Dengan serangga yang kecil Sekali Allah itu serangga kecil Datang serangga Masuk ke hidungnya Sudah dikeluarin Tidak bisa Masuk ke otaknya Ya Digerogoti terus Akhirnya Mati dengan mati mengenaskan Mati Yang Hina Itu kan Hanya Hanya sepelek Tuh Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Jika Allah memperlihatkan Kekuasaannya Ya Ini agar manusia semua sadar Tapi disini Manusia ada yang sadar Ada yang tidak sadar Hatta yang dikasih Ujianya Allah Yang dikasih musibah Yang dikasih azab oleh Allah Mereka pun juga tidak sadar Banyak yang tidak sadar Akhirnya mati dalam keadaan Tidak beriman kepada Allah Jalla jalal Wahda Na'udzubillah Min zalik Suma na'udzubillah Suma na'udzubillah Sehingga sekarang Penduduk Cina Karena ini Kota ini besar Dan ini Juga sudah banyak yang Lalu lalang Ya Dan ini terus diawasi Sehingga seluruh penduduk Cina Dilarang oleh pemerintah Keluar Sekarang kan Musim Imlek Itu kan Hari rayanya Orang Cina Itu kan Biasa mereka liburan Ke berbagai negara Sekarang ditutup Tidak bisa keluar Ke negara manapun Dari negaranya Dan semua negara Sekarang Menutup diri Semua negara Tidak mau menerima Orang Cina datang ke negara manapun Tidak akan Mau menerima Ya kenapa Khawatir Dia Membawa virus tersebut Terjadi waktu Virus yang Tidak keluar dari Cina juga Sama virus Apa namanya SARS Ya SARS itu Kan pernah terjadi Virus SARS Tahun berapa ya 2000 berapa ya Nah itu kan sampai 17 negara Terjangkit Gara-gara virus yang datang Dari Cina tersebut Sekarang datang lagi Kan Virus itu Virus yang mirip Katanya dengan virus SARS Ya Tapi beda lagi Virusnya Allah Allah Yang disebut dengan Virus Corona tersebut Nah maka kita harus Banyak bersyukur Kepada Allah Ya Banyak bersyukur Kepada Allah Kita diberi hidayah Oleh Allah Kepada Islam Kepada ajaran Yang suci Dimana segalanya Harus suci Badan harus suci Pakaian harus suci Tempat harus suci Subhanallah Hati Subhanallah Fikiran Niat Harus suci Ucapan Perbuatan Akhlak Semuanya harus suci Tidak boleh ada kotoran Yang hinggap disana Subhanallah Hati yang dimakan Harus suci Yang diminum Harus suci Subhanallah Di dalam Islam Men sucikan badan saja Sehari semalam Berapa kali Wudu saja Kalau melihat dari sisi Solat yang lima waktu saja Sudah lima kali Disucikan Wajah disucikan Tangan sucikan Palak Kelinga Hidung Mulut Terus kaki Semua disucikan Belum dengan disunahkan mandi Karena mandi dalam Islam Disunahkan Malah Yang lebih utama itu Di dalam sebagian Kawal ulama Itu sesuai dengan jumlah Kewajiban salat yang lima waktu Setiap mau salat itu Memang sunnah mandi Kan Setiap mau menghadap Allah Sunnah mandi Sunnah mandi Belum lagi mandi yang disunahkan Ketika kita mau ngaji Mau salawat Mau ocah Quran Itu kan Itu kan Kumpul Dalam majlis ilmu Majlis rikir Kan Nah Ini mandi yang disunahkan Belum lagi mandi yang disunahkan Ketika Kita Hari Jumat Itu kan Itu mandi yang disunahkan Belum lagi mandi yang disunahkan yang lainnya Kan Banyak mandi yang disunahkan yang lainnya Ada lagi yang mandi yang diwajibkan Mandi ini wajib Kalau Junuh Itu kan Setelah bersetubuh Keluar sperma Itu kan Bersih dari mensubasi Bersih dari Nanti bisa Turun ke bawah Ke wilayah Bulu-bulu yang ada di sekitar Kemaluan Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Melalui rasulnya Sallallahu salam Agar umatnya Memotong Ujung Kumis Terbersihkan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Mensunahkan Bersemayam Di bulu-bulunya Ingat Yang tidak Dibersihkan Lalu juga Lalu juga Terjadi Akhirnya Perempuannya Mendapatkan Penyakit Kankerahim Dikarenakan Dikarenakan Dari bakteri itu Air kencing itu Yang tidak bersih Dan sulit Dibersihkan Itu menjadi penyakit Ketika bersetubuh Dengan istrinya Menularkan Penyakit Islam Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengatur Sedemikian rupa Gulubnya harus dihitan Ini tidak Tidak Lalu kumur Bersihkan Gigi Pakai Siwak Disunahkan Dibersihkan Setiap Itu berarti Membersihkan gigi Dalam Islam Berapa kali Lima kali Dalam Islam Kalau dalam Aturan umum Sikat gigi Berapa kali Dua 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 Tiga kali lah Habis makan Makan rata-rata Tiga kali Itu paling Bagus Tapi dalam Islam Tidak Dalam Islam Lima kali Bersihkan gigi Dengan siwak Setiap Mau wuduk Tangannya harus bersih Kocok dulu Ya Dibersihin dulu Lalu Kumur-kumur Tiga kali Lalu juga hidung Harus dibersihkan Dengan air Tiga kali Bayangkan Tiga kali Tidak cukup Satu kali Lalu baru Membasuh wajah Berapa kali Tiga kali Dan wajah yang Dibasuh Tidak sekedar Dibasuh Tapi harus Digosok Gosok Digosok-gosok Dikini Gosok-gosok Sehingga Apa Bakteri yang nempel Dikeringat Semuanya Itu semuanya Bisa Terbilas Terbuang Dengan air Satu kali Gosok-gosok Kedua kali Bilas Gosok-gosok Lagi Tiga kali Bilas Gosok-gosok Subhanallah Cuma digosok-gosok Dengan cara Kuping Harus Dijaga Dimana Kalau syarab Di leher ini Sudah Bermasalah Hati-hati nih Kalau sudah Bermasalah Bermasalah Kepada Otak Bermasalah Kepada Seluruh Tubuh Ini Kaku Nanti Ini harus Diremas Betulnya Sempurna Sehingga Setiap hari Lima kali Coba diurut Begini Enak banget Bersih Siapapun Manusia Bertemu Dengan Umat Islam Dia akan Aman Bersih Subhanallah Tidak ada Di umat Islam yang Dihawatirkan Hatinya Bersih Pikirannya Bersih Niatnya Bersih Etikanya Bersih Bayangkan Lalu Perbuatannya Bersih Ucapannya Bersih Makanannya Bersih Pakaiannya Bersih Badannya Bersih Yang dimakan Yang diminum Cara makan Saja Bagaimana Dalam Islam Masya Allah Tidak boleh Masukkan makanan Kepada makanan Yang ada Jadi harus Diberhentikan dulu Usus ini Makan Panjang Udah Makanan Masuk Mobil Ini Usus Usus itu Ada Batas Kemampuan Capa Banyak Yang Terkenal Penyakit Itu Sebetulnya Karena apa Jangan Menyalahkan Karena salah dirinya Kenapa Tidak Melakukan Sunnah Rasul Dengan Sempurna Itu Saja Maka Ketika Buya Datang Ke Apot Tau Tau Iya Bener 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 Kenama Itu Karena Salah Karena Salah Pola Makan Kalau Bener Pola Makan Kita Tidak Dengar Di zaman Nabi Sahabat Nabi Kena Penyakit Mah Di zaman Nabi Kena Penyakit Gigi Sehingga Katanya Di zaman Nabi Sahabat Nabi Para Tabi'in Tabi'in Sehingga Tidak Membutuhkan Dokter Bahkan Banyak Para Dokter Berobat Kepada Para Sahabat Berobat Kepada Para Tabi'in Para Tabi'in Yang Jadi Tabi'in Tabi'in Dulu Menyamar Jadi Tabi'in Ilmu Nabi Yang Dijalankan Cara Kenabian Yang Karena Di sana Ada Unsur Kesehatan Pangkal Pangkal Kesehatan Di sana Subhanallah Jadi Kita Perlu Introspeksi Diri Bahwa Kesalahan Yang Terjadi Adalah Kesalahan Apa Musibah Yang Terjadi Itu Kebanyakan Kalau Sudah Bangun Ingat Lalu Kita Tidur Lagi Nah Ini Bahaya Sudah Bangun Tidur Lagi Ini Korah Hidup Salah Satunya Seperti Tadi Makan Sudah Makan Masih Lagi Ini Ini Bahaya Dalam Ilmu Kesehatan Terjadi Warna Warna Banyak Tidur Itu Bukan Malah Sehat Jangan Jangan Itu Artinya Sudah Menyerang Otak Hati-hati Itu Sudah Menyerang Otak Kalau Sudah Menyerang Otak Bahaya Ini Hadi Robah Coba Tidurnya Sekarang Di Pola Selimdikian Rupa Diminaj lah Management Kehidupan Memanaj Kehidupan Ini Sangatlah Penting Sesuaikan Dengan Sunnah Rasulullah Kita Harus Bersyukur Menjadi Umat Islam Tapi Bukan Sekedar Mensyukuri Kita Menjadi Umat Islam Saja Sementara Di sisi Lain Kita Tidak Menjalankan Ajaran Islam Nah Tapi Tuntuk Harta Kepada Umat Islam Begitu Diteliti Asalnya Dari Negara Negara Muslim Setelah Akhlak Apa Tidak Kita Tidak Keburu Maka Kita Mengutamakan Untuk Ziarah Ke Doakan Agar Tidak Lama Selesai Alhamdulillah Itu Mudah Mudahan Nah Kalau tidak Lama Berarti Waktu Ziarah Kita Bisa Langsung Banyak Yang Terkejar Maka Doakan Supaya Cepat Selesai Pagi Pagi Ini Biasanya Disini Buka Jam Sembilanan Atau Jam setengah Sembilan Kantornya Kalau Musim Sekarang Waktu Makan Jam Tujuh Setelah Itu Silahkan Mandi Silahkan Siaga Saja Ketika Nah Lalu Kita Besok Pagi Jadi Malam Mengemas Koper Semuanya Karena Besok Pagi Akan Berangkat Kita Ke Palestini Untuk Yang Dua Orang Itu Tetap Ini Masih Diperjuangkan Bagaimana Supaya Bisa Masuk Andai Kata Bisa Nah Mereka